Halo bos, selamat sore Selamat bertemu kembali Dengan Jumery Channel Bagi yang baru mampir dan ketemu dengan channel ini Selamat bergabung Konten kita hari ini Adalah Untuk Mengenal Tentang Jalur kabel dari Saklar Kombinasi Tetapi yang sebelah kiri Ini untuk mobil kanter ya Jadi saklar kombinasi Kombinasi yang sebelah kiri Itu Digunakan untuk Wiper Yakni meliputi intermittent Low High Washer Dan kemudian ditambah lagi dengan Saklar Untuk egg house brick Plakson pun Jalurnya melalui Soket yang ini Pada saklar Pada soket ini Saklar kombinasi yang sebelah kiri ini Itu terdapat 8 buah kabel Yang bagian atas Ini ada 3 kabel 1 2 3 Kemudian yang bagian bawah Terdapat 5 kabel 1 2 3 4 Dan 5 Kita bahas Satu persatu Yang bagian atas ini Ada 3 kabel Yang ini adalah Kabel input Negatif Ya Yang dipergunakan Untuk Saklar Wiper Wiper Kemudian yang berikutnya Yang ini Yang ini Ini adalah Kabel output Untuk High Speed Wiper Semuanya arusnya Adalah Arus Negatif Kemudian yang bawah Ya Yang sebelah sini Ini adalah Output Untuk Plakson Kemudian Yang sebelahnya Lagi Ya Ini adalah Kabel Output Negatif Untuk Washer Ya Kemudian Yang ini Ya Yang ini Ini adalah Kabel output Positif Untuk Egg House Brick Output Ini adalah Menuju ke Indikator Pada Panel Speedometer Gambar Egg House Brick Dan Menuju Ke Magnetic Fallop Yang ini Ini adalah Input Positif Yang berasal Dari Seagring Egg House Brick Kemudian Yang ini Adalah Output Untuk Intermittent Oke Kita coba Tes Satu Persatu Sebentar Mana Kabel Ya Ini Yuk Melokok Bukil Sebentar Ya Kita tes Ini adalah Input Negatif Ya Kalau Kesini Ini Yang atas Sini Ini Berarti Ini adalah Untuk Low Viper Ini Low Tuh Lihat Viper Berjalan Pelan Kemudian Kalau Untuk High Speed Low Ini kabel Input Ya Ini Ke Low Kalau Kita Pengen Menjadi High Speed Berarti Low Speed Tetap Bekerja Berjalan Nah Ini Harus Ke Ini Juga Nanti Ternyata Susah Nih Aduh 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 Jatuh Oke Sudah Jelas Ya Yang Ini Yang Ini Adalah Input Masa Ini Adalah Output High Speed Untuk Viper Kemudian Yang Ini Adalah Output Wall Speed Untuk Viper Kemudian Yang Ini Adalah Untuk Klakson Kita Tes Klakson Jika Kita Sambungkan Ke Negatif Dia Akan Bunyi Oke Ya Itu Klakson Kemudian Yang Ini Ini Untuk Kabel Yang Ini 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 Adalah Untuk Ke Washer Washer Berarti Kalau kita Tempel Kesini Harusnya Air Nyala Kalau Di Pencet Agak Lama Dia Kan Jadinya Dia Adalah Launya Jalan Lihat Kita Tempel Tempel Ke Washer Kalau Kita Tempel Sebentar Dia Yang Nyala Cuman Washer Doang Berhubung Dia Mati Oke Itu Kan Mati Kalau Kita Tempel Sebentar Aja Dia Nyala Oke Oke Jelas Kemudian Yang Ini Adalah Untuk Intermittent Yang Paling Pocok Ini Untuk Intermittent Intermittent Tempel Kan Ya Kerjanya Jedak Ada Jedak Lihat Berhenti Motor Oke Kemudian Yang Ini Ini Kan Tadi Adalah Input Positif Ya Dari Seekring X-House Brick Kalau Ini Kita Tempel Kan Kesini Berarti X-House Brick Fungsi Lihat Udah Nyala Gambar X-House Brick Oke Oke Jelas Ulangi Sekali Lagi Ini Yang Ini Adalah Input Negatif Ini Input Negatif Untuk Wepper Ini Adalah High Speed Wepper Ini Adalah Low Speed Wepper Yang Bawah Paling Ujung Ini Adalah Untuk Intermittent Yang Sebelah Ini Adalah Input Positif Dari Seekring X-House Brick Kemudian Yang Ini Adalah Output Positif X-House Brick Yang Menuju Ke Indikator X-House Brick Dan Menuju Ke Falep Magnetic Kemudian Yang Ini Adalah Untuk Washer Ya Kemudian Yang Ini Adalah Menuju Output Ke Klakson Oke Kurang Lebih Seperti Itu Ya Biar Bisa Buat Patokan Sudah Saya Gambarkan Seperti Ini Ya Biar Ada Manfaat Ya Ini Yang Atas Ini Adalah Input Ground Negative Kemudian Yang Sebelahnya Ini Adalah Output Negative Untuk High Speed Viper Kemudian Yang Ini Adalah Output Negative Untuk Low Speed Viper Kemudian Yang Baris Bawah Ini Adalah Output Negative Untuk Horn Atau Klakson Kemudian Yang Ini Adalah Output Negative Untuk Washer Nah Kemudian Ini Adalah Output Positive Ke Lampu Egg House Brick Dan Ke Valp Magnetic Kemudian Ini Adalah Input Positive Dari Fuse Egg House Brick Kemudian Ini Adalah Output Negative Untuk Intermittent Oke Bos Ya Kita Berbagi Ilmu Yang Bermanfaat Ya Ini Bisa Buat Panduan Nih Jadi Kalau Kita Pas Ngecek Tentang Saklarnya Rusak Atau Enggak Atau Misalnya Pabelnya Itu Ada Yang Putus Atau Enggak Cara Seperti Tadi Bisa Buat Acuan Oke Terima Kasih Telah Menyimak Video Ini Sampai Habis Mudah Mudahan Bermanfaat Silahkan Comment Insyaallah Akan Dijawab Ya Oke Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Oke Bos Terima Kasih Bos Mudah Mudahan Bermanfaat Bos Tangan Hitam Bos Mudah Mudahan Berkah Bos Amin Bye Wassalam